Intro Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan tinjauan pasca banjir bandang di wilayah Garut, Jawa Barat. Desa Cimacan dan pengungsian warga di Korem 062 Taruman Negara menjadi lokasi yang dikunjungi DPD RI. Pada tinjauan ini, DPD memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai senilai 5 juta rupiah per jiwa bagi korban yang keluarganya meninggal akibat musibah ini. Dan juga mungkin nanti bagaimana yang masih bisa kita lakukan adalah kami berharap dengan Pak Bupati tadi bahwa mereka sudah kehilangan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ini menjadi satu kebutuhan daripada mereka sehingga kita juga nanti di Dewan Perwakilan Daerah ingin mengupayakan ada santunan tempat tinggal. Selain tinjauan langsung, DPD RI juga mengadakan rapat dengan BNPB terkait masalah penanggulangan bencana. Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan DPD mendukung percepatan informasi terkait bencana antara pemerintah pusat dan daerah. Kita dari Dewan Perwakilan Daerah mencoba masuk membantu. Angkota Dewan Perwakilan Daerah akan mendukung, mempercepat, berkomunikasi dengan pemerintah pusat walaupun sudah ada mekanisme. Dan kita turut mendampingi, turun ke bawah bersama-sama melihat dan mencoba membantu masyarakat kita ini. DPD RI akan terus membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana di daerah, salah satunya dengan mempercepat informasi ke pemerintah pusat dan tinjauan langsung ke lokasi bencana. Tim Liputan, Kabar Senator.